Halo guys, kembali lagi di channel Aslan Yaser, dan di video kali ini kita akan membahas tentang transformasi gaya rambut Yuki Yamada dari beberapa film yang pernah ia bintangi. Yuki Yamada menjadi salah satu aktor Jepang yang sangat populer karena memiliki banyak pengalaman di berbagai filmnya. Kesuksesan peran Yuki Yamada tak lepas dari kemampuan aktingnya yang selalu tampil totalitas dalam mencoba berbagai peran. Karena selalu memerankan karakter yang berbeda di setiap filmnya, berikut inilah sederah transformasi Yuki Yamada dari beberapa film yang pernah ia bintangi. Di saat mengawali karirnya, Yuki Yamada berperan sebagai Jokip Ken di film Kaizoku Sentaigo Kaiger. Dan di film ini dirinya memiliki gaya rambut lurus panjang ke bagian samping kiri dan kanan dengan di bagian belakangnya yang dikuncir. Di film Itazura Nakis Love in Tokyo, Yuki Yamada bertransformasi menjadi seorang sad boy yang berusaha mendapatkan hati sang pemeran utama wanita. Dan di film ini, Yuki Yamada berperan sebagai Kinosuke Ikizawa yang memiliki gaya rambutnya yang dibuat panjang ke belakang. Hai Enlo menjadi seri film yang sukses melambungkan nama Yuki Yamada yang namanya Kinikian populer. Dalam film ini, ia berperan sebagai Murayama yang memiliki gaya rambut rurai cukup berantakan dan memiliki poni di bagian depannya. Selain itu, Murayama juga memiliki penampilan yang cukup khas dengan bandana biru yang selalu melakat di bagian kepalanya. Dalam film yang berjudul Friends Games, Yuki Yamada ini pernah terlibat dan juga beradu akting dengan aktor Ryo Yoshizawa. Dan di sini Yuki Yamada memerankan karakter Mikasa Tenji yang merupakan anak SMA yang sedang terjebak dalam sebuah permainan yang mematikan. Dan penampilan Yuki Yamada ini terlihat sedikit berbeda dari beberapa film sebelumnya, di mana ia tampil menggunakan kacamata dan juga gaya rambut pendek dengan poni ke arah depan. Life adalah film yang diproduksi di tahun 2014 yang merupakan film berjenri misteri horror. Film yang disutradari oleh Noburi Ikuji ini dipintangi oleh beberapa aktor yang cukup populer seperti Yuki Yamada, Suzuka Murita, dan Kokoni Sasaki. Dan dalam film Life, Yuki Yamada menjadi pemeran utamanya sebagai Naoto Tamura. Buku Tachi Gaya Rimasita merupakan dorama yang berjenri action, romance, dan komedi. Namun di film ini Yuki Yamada hanya menjadi pemeran pendukung dan berperan sebagai Harano Reimu. Meski menjadi pemeran pendukung, Yuki Yamada di sini memiliki gaya penampilan yang cukup kehar dengan tatu di bagian leher. Sehingga di bagian tangan kirinya. Demekin merupakan film yang dirilis pada tahun 2017 dan di sini Yuki Yamada berperan sebagai Atsunari. Di film ini, ia memiliki gaya rambut yang sedikit hampir-hampir mirip dengan penampilannya ketika berperan di film Itazura Nagi's Love in Tokyo. Life Action Tokyo Revengers menjadi film bagi Yuki Yamada yang kian makin bersinar setelah sukses membawakan peran sebagai Ryugu Jiken atau Draken. Ketika mengubah penampilannya menjadi Draken, Yuki Yamada memiliki gaya rambut yang unik karena di bagian kepala sampingnya dicukur habis untuk memperlihatkan tatu naga yang merupakan ciri khas dari Draken. Terima kasih telah menonton! Itulah dia beberapa transformasi gaya rambut Yuki Yamada dari beberapa film yang pernah ia bintangi. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.